Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat Keripik kelapa yang tentunya Super praktis ala Bunda Tika Seperti biasa sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para penonton di rumah Yang mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan kliklah meloncengnya ya Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama disini ada Satu buah kelapa Sedang Jadi gak terlalu tua dan gak terlalu muda Disini saya sudah kupas kulit Terus di Diserut tipis-tipis seperti ini Jadi ini ada yang sudah saya serut Ada yang belum ya Nanti saya contohkan untuk cara menyerutnya Kemudian 150 gram tepung beras 150 gram tepung tapioca Atau tepung kanji 1 sendok makan Santan kara 1 butir telur ayam Satu setengah sendok makan gula pasir Satu sendok teh garam Setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian air secukupnya Dan bahan yang terakhir yaitu minyak goreng secukupnya untuk menggoreng keripiknya nanti Nah itu tadi bahan-bahan yang perlu disiapkan Untuk lebih jelasnya bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah video ya Sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya Langkah yang pertama kita akan serut kelapanya seperti ini ya Jadi caranya disini saya pakai Alat kupas Untuk wortel atau kentang Jadi langsung aja Seperti ini Jadi kelapanya itu jangan terlalu muda ya Kalau terlalu muda susah Dan kalau terlalu tua Dia keras Jadi susah untuk diserut Kalau ini Setengah tua setengah muda Jadi gampang untuk diserut ya Seperti ini Nah jadi serutnya seperti ini ya Jadi dia hasilnya itu tipis banget Kalau diiris itu agak susah Jadi enaknya diserut aja seperti ini Sekarang kita sisihkan Kita akan membuat Baluran Kita masukkan semua bahan ya Disini saya jadikan satu Tepung beras dan tepung kanji Kemudian Masukkan gula pasir Telur ayam Garam dan vanili bubuk Kemudian Santan kental ya Jadi saya pakai santan karang Kemudian masukkan air Jadi kita bikin adonannya itu Enggak terlalu encer Dan enggak terlalu Kental Jangan terlalu banyak Terlebih dahulu ya Sedikit demi sedikit Dalam menambahkan Air putih Oh iya bunda di rumah Jangan lupa Subscribe channel resep Bunda Tika ya Saya tunggu like dan komennya Nah seperti ini Supaya lebih mudah Saya ganti dengan Menggunakan Whist ya Jadi seperti ini Teksturnya enggak terlalu kental Dan enggak terlalu Encer Sekarang kita panaskan Minyak goreng Nah sambil menunggu minyaknya Panas Disini saya akan Ambil secukupnya Bahan adonan ya Seperti ini Terserah aja Mau langsung dicampurkan Ke wadah sini Semua juga boleh Atau sedikit demi sedikit Seperti ini Sekarang saya masukkan Secukupnya Kelapa yang sudah diserut Kemudian aduk rata Jadi rasanya ini Gurih-gurih manis ya Nanti hasilnya Sudah panas Kecilkan api ya Kemudian Kita goreng Satu persatu Boleh menggunakan sendok Atau menggunakan Tangan Seperti ini Pakai tangan Lebih cepat ya Jadi kalau minyaknya Sudah panas Dikecilin aja Jadi ini Hasilnya itu Jadi banyak banget Kita akan goreng Sampai warnanya Kuning Keemasan Atau sampai matang Nah ini Warnanya udah Kuning keemasan ya Sekarang Angkat Dan tiriskan Kita goreng Untuk yang selanjutnya Jadi ini nanti Untuk hasilnya itu Banyak banget ya Cuma menggorengnya Nah sekarang Tiriskan dan Dinginkan Kalau mau disimpan Simpan di toples ya Atau dikemas di plastik Dan benar-benar harus tiris Jadi supaya tetap Renya Nah ini dia Hasilnya Keripik kelapa Yang super enak Dan renyah Ala Bunda Tika ya Silahkan dicoba resepnya Di rumah Semoga resep ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel resep Bunda Tika Saya tunggu like Dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum